Shalom, Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis, kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Injil hari ini, Matius bab 14 ayat 1-12 mengisahkan Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang kuat dalam hal keutamaan-keutamaan. Orang kudus ini tidak takut untuk berkonfrontasi dengan orang-orang berkuasa yang memang mempunyai kesalahan-kesalahan. Karena dituduh oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia hidup dalam persinahan, Herodes antipas ingin membunuhnya, namun dia merasa takut karena orang banyak menyukai Yohanes Pembaptis dan memandangnya sebagai seorang nabi. Namun, secara sangat tidak adil Herodes memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Yohanes dan memenjarakannya. Keinginan ini tercapai ketika dia berulang tahun. Dia bersumpah di depan orang banyak, bahwa dia akan mengabulkan apa saja yang diminta oleh Salome, putri tirinya, yang ternyata meminta kepala Yohanes Pembaptis. Akibat sumpahnya, kepala Yohanes Pembaptis harus dipenggal. Karena ketidakbijaksanaannya sebagai raja, orang lain jadi mati konyol. Orang baik mati di tangan orang yang tidak bijaksana. Kita juga sering bertindak tidak bijaksana. Kadang kita lebih mengedepankan emosi sesaat. Marah, kecewa, benci, iri hati atau dendam, sering mewarnai keputusan kita. Akibatnya orang lain menderita karena tindakan kita yang bodoh. Marilah kita mohon agar kita dapat bertindak bijaksana dan tidak mudah menghakimi hanya emosi sesaat saja. Marilah berdoa, ya Tuhan, berilah aku rahmatmu agar setiap saat dapat mengendalikan emosiku, terlebih saat memutuskan kehidupan orang lain dengan bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel